Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ila lallahu Asyadu anna muhammadan rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du Kita mengetahui bahwa Bagaimana syaitan mengganggu Dan menggoda manusia Kepada orang-orang yang imannya lemah Setan akan menggodanya dengan lewat syahwat Kepada orang-orang yang imannya dinilai kuat Itu setan bisa masuk lewat godaan was-was Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan Menanggulangi godaan was-was Misalnya ketika kita sholat duhur ya Sholat asyarat Biasanya dalam rokaat-rokaat ketiga gitu Itu orang sudah mulai ragu Ini rokaat ketiga atau sudah rokaat keempat gitu kan Biasanya Biasanya di sholat-sholat yang Empat rokaat biasanya Kalau ada orang Masa sholat subuh aja was-was ya itu keterlaluan Biasanya kan Sholat-sholat yang empat rokaat Rekonat ketiga itu Was-was nih Ini sudah rokaat keempat Atau masih ketiga gitu Rasulullah bagaimana Memberikan pelajaran Kalau kita dalam kondisi seperti itu Beliau mengatakan Ambil Ketetapan hati Anggap ini rokaat yang ketiga Itu aja Segera cepat ambil kesimpulan Ini adalah rokaat ketiga Sehingga kita tambah lagi nanti dengan Satu rokaat lagi untuk menggenapkan Jadi empat rokaat Terus nanti di belakang kita Lengkapi dengan Sujud sahwi Kalau misalnya tadi kita mengambil Kesimpulan Rekonat ketiga Kok sebetulnya Rekonat keempat sebetulnya Misalnya Kita tambahin jadi satu Kok jadi lima Dengan sujud sahwi itu kan Dianggap genap Empat rokaat Tapi Kesimpulan itu harus segera diambil Soalnya kalau kita Tidak segera mengambil kesimpulan Ini rokaat ketiga Kita Berkepanjangan Ini rokaat ketiga Akhirnya kehusuan kita Solat jadi terganggu juga Maka Segera ambil Ketetapan hati Anggap saja itu rokaat ketiga Nanti tambahin satu rokaat Segera hilangkan was-was Cara keluarnya adalah dengan Nanti dilengkapi dengan Sujud sahwi Pernah ada seorang Sahabat tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau dalam sholat Saya merasa Was-was Rasanya saya ini Keluar angin Kentut Tapi Kayak bukan Kayak iya Gitu kan Itu kayak kan jadi Menimbulkan was-was Kalau itu berkepanjangan kan jadi Sholatnya terganggu Yang dipikirkan bukan bacaan sholat Yang dipikirkan bukan Berapa rokaat sholat Ini berpikiran Ini kentut apa bukan Nabi menjawabnya Gimana kalau begitu Tetapkan hati Kalau hanya sekedar ragu Jangan Gak usah diraukan Teruskan saja sholat Jangan bubar Kecuali kalau Kamu yakin Bahwa itu Buang Angin betulan Misalnya ada suaranya Ada baunya Atau kamu yakin bahwa itu Buang angin Ya Batalkan Tapi kalau hanya sekedar was-was Lanjutkan sholat Karena Itu tadi Syaitan menggoda kita Dengan lewat was-was Sehingga Kekhusuan sholat kita Bisa terganggu Gara-gara was-was Dalam hal berwudu Misalnya Rasulullah mencetokan Berwudu itu Dengan sekali-sekali Itu sudah Sudah Bisa sempurna Bisa cukup Karena memang Kewajiban wudu itu Yang wajib sekali-sekali Membasuhnya Dua kali Tiga kali Untuk kesempurnaan Kita gak boleh Wah rasanya Tiga kali Rasanya belum cukup Masih was-was Jadi itu Empat kali Lima kali Gak boleh Sampai tiga kali aja Jangan ada Jangan ada was-was lagi Tunggu dalam hadis Rasulullah pernah Wudu hanya memakai air Kira-kira setengah liter Itu bisa cukup untuk berwudu Rasulullah malah pernah Mandi junub dengan air Kurang lebih satu sok Berapa itu? Tiga liter Itu bisa Mandi junub Menghilangkan Hadis besar Kalau kita Merasa Orang yang merasa Was-was Wudu itu Seperempat jam Gak selesai-selesainya Sudah Sudah was-was Gak boleh begitu Harus merasa cukup Dengan apa yang diajarkan Oleh Rasulullah Demikian juga kita Sebagai orang tua Jangan Mendidik Anak-anak Nanti menjadi was-was Kita harus percaya Bagaimana Anak-anak itu Sejak kecil Bisa Bersuci Kalau Lantai kamar mandi Sudah disiram Berarti sudah suci Kemudian Ada cipratan Cipratan yang datang Dari lantai yang sudah disiram Yang gak apa-apa Itu berarti Bukan cipratan najis lagi Orang suka was-was Menganggap bahwa Semua cipratan itu najis Oh tidak Cipratan najis itu Kalau datang dari tempat Yang najis Atau air yang najis Kalau Airnya suci Datangnya dari lantai Yang suci Ya sudah gak apa-apa Jadi Anak-anak kecil kita Juga harus Jangan Dibuat mereka Menjadi was-was Karena itu Kalau dari kecil Sudah was-was Nanti makin Terbawa besar Wah Jadi Memberatkan mereka Di samping itu Jadi Rasulullah Mengajarkan Supaya kita Pede aja Orang was-was itu Karena Kurang pede Segera ambil kesimpulan Supaya kita Pede Pada akhirnya Tetap kita harus Berdoa kepada Allah Agar kita Dilindungi dari Sifat was-was Agar Agar hati kita Ikut berat Ikut berat Ikut berat Kalau orang Wudhu Di dalam kamar Madi Seperti Yang gak Selesai-selesai Kan yang lain Pada antri Berat juga Jadi kita harus Merasa cukup Dengan apa yang Diajarkan Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Jazakumul Khairah Telah menonton Video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk menunjukkan Dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan Update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh